Hai hai Mams, ketemu lagi di sesi Curcal Il Mams Jadi pada kesempatan hari ini Mami akan kembali men-sharing tentang mainan apa saja yang cocok untuk bayi yang berusia 2 bulan Mams, jadi bermain adalah salah satu kegiatan yang paling disukai oleh bayi Bahkan bermain saja dengan mainan dapat mendukung perkembangan sensorik, motorik, sosial, dan emosisi bayi Dan ternyata mainan dalam permainan itu juga dapat mengembangkan perkembangan bahasa si bayi loh Mams Jadi menurut National Association for the Education of Young Children mengatakan bahwa bayi 2 bulan itu paling suka mengikuti orang-orang di sekitarnya Jadi perhatikan ya Mams, kalau bayi yang berumur 2 bulan itu dia udah mulai nih matanya tuh suka ngeliatin orang-orang di sekitar, ikutin orang-orangnya kemana Nah jadi memilih mainan yang cocok pada bayi yang berusia 2 bulan itu sangat penting Biar anak kita cepat pintar Mams Nah berikut adalah 5 mainan utama yang mesti kalian berikan kepada bayi berumur 2 bulan Mainan yang pertama adalah mainan gemerincingan bayi Jadi Mams, mainan gemerincingan bayi ini bisa kita dapatkan dimana saja Dan bahkan ternyata mainan gemerincingan bayi ini dapat melatih indah pendengaran, indah sentuhan, dan keterampilan motorex si baby Suara adalah rangsangan utama untuk mendapatkan reaksi dari bayi 2 bulan Mams tentunya Dan biasanya suara itu yang membuat si baby 2 bulan itu tertawa dan seneng banget Nah mainan apa aja nih di dalam box ini kita keluarinnya sekarang Ada suara ketawanya tadi Mainan apa aja ya gemerincingan bayi di dalam box ini kita keluarin yuk Da 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 Semuanya penuh dengan suara Oke Jadi ini adalah mainan gemerincingan bayi yang Mami cukup rekomen Ini seperti ini ya mamis ya Apalagi kalau ada musik Carilah mainan gembar yang Cingan bayi seperti ini yang mudah digenggam Oleh tangan baby kita Karena tangan baby kita kan masih munyil-munyil banget ya mam Happy loh Kucing ya Ini mami beli di baku mainan Harganya juga murah Dan kualitasnya terjamin karena mami udah pake ini tahunan Gak rusak-rusak Lalu setelah itu Kalian juga bisa cari model tipe yang seperti ini Ini bahannya teksturnya lembut dan halus Ini mami beli di playgro Kemudian yang model seperti ini mam Ada gemerincinannya semua mam Ini mami beli di baku mainan juga Dan tentunya bahannya juga lembut dan halus ya mam Itu penting Jangan cari yang kasar Ini mami beli di playgro Kalau ini mami lupa di dimana Nih Kayak gini-gini Pokoknya carilah mainan gemerincinan yang Teksturnya lembut, halus, gak kasar Gak bisa membuat baby kita terluka Dan tentunya mengeluarkan suara-suara yang bikin baby kita Jadi tertawa Mainan kedua Mainan piano Jadi mams bayi 2 bulan itu lebih waspada terhadap yang namanya suara Jadi penting banget untuk mencari mainan seperti piano Apalagi berbagai nada Untuk melatih perkembangan sensorik anak kita Selain dapat mengembangkan perkembangan sensorik Dapat melatih suara dan tangan si baby What's inside the box yang ada mainan pianonya Yuk kita bongkar Mainan U yang malu isu nih Tadaaa Nah Jadi ini adalah mainan piano yang mami punya Sampai hari ini udah bertahun-tahun Ini mami beli di bakul mainan ya Tiga-tiganya Ini semua mainan piano baby yang mams ya Yang bahannya lembut, gak kasar, gak bikin anak kita terluka Dan tentunya memiliki berbagai nada yang bisa melatih perkembangan sensorik si baby 2 bulan ini nih Kita cobain Aduh Lada nya beda-beda ya mams? Kita coba Beda-beda Lucu ya Apalagi dia ada lampunya Tapi lampunya ini juga gak bikin mata anak kita bahaya atau sakit Karena kan ada beberapa lampu LED yang terlalu terang Dan sensitif Ini best sih menurut mami Dan harganya gak terlalu mahal yang berdi bakul mainan Kalian bisa langsung cek di instagramnya Kita cobain yang ini ya Bicu ya Nadanya banyak Bisa melatih perkembangan anak kita Dan ada lagunya juga Gemes Okay, kita coba Pokoknya carilah musik-musik klasik baby yang friendly Dan bikin baby itu tenang Itu bener-bener ngebantu banget Gue mah, serius Dan baby 2 bulan suka banget Mainan ketiga adalah titer Jadi kata siapa Titer cuma dikasih pada baby yang baru mau mulai tumbuh gigi Titer itu bisa dikasih dari baby yang umur 1 bulan loh mams Lihat video mami yang sebelumnya Jadi di baby 2 bulan Ternyata mainan titer itu juga menjadi favorit dia Kenapa? Karena mainan titer sendiri dapat mengembangkan motorik kasar si baby Dan kekuatan rahang si baby itu Dan bahkan untuk mengembangkan persepsi mulut untuk baby tersebut Karena mengunyah Adalah kegiatan yang paling disukai oleh baby 2 bulan Kita cari yuk titer disini Tadang Jadi ini adalah titer-titer yang selalu dipakai sama Ui dan Luisa Nah ini adalah titer cukup favorit ya mams Kalian bisa beli ini di Komotomo ya mams Ini bagian seni lunak Dan ini paling disukai sama Ui dan Luisa Pada saat dia mau nyonginya Enak gel-gel gini nih Dan yang pasti Ini enggak gampang tergelopek atau rusak ya mams Lalu ini adalah titer banana Ini mungkin kalian ada sering lihat Atau kalian bisa dapet kayak ini juga di Shopee di store Harganya murah Dan tentunya bahannya aman ya mams ya Nih lembut ya mams Lalu ini adalah titer dari mother care Nih Dia ada gemelingcingannya juga Teksturnya beda-beda ya mams ya nol Beda-beda Ini bisa bikin baby lebih explore Oh ini ya ini ya teksturnya Ini juga sama Ini mami beli di mother care Ini titer yang cukup lucu Karena dia bisa sampe begini-gini Ini ya mams ya Terus ini bagian sininya semuanya lunak Nah Dan ini adalah titer mami beli di Restore Shopee Restore Ini harganya cukup murah Tapi bahannya juga aman Pokoknya intinya carilah titer dengan bahan yang aman Tanpa ada bahan kimia yang berbahaya Karena apa? Karena masuk mulut terus setiap hari dikunyah-kunyah sama baby kita Jadi itu penting banget Yang keempat boneka yang lembut Jadi boneka yang lembut sendiri juga mami sangat merekomen Tapi ingat jangan berikan boneka yang terlalu banyak bulunya Karena takut terhirup masuk ke dalam tubuh baby ya mams ya Nah boneka lembut sendiri ini juga dapat mengembangkan motorik otot dan persepsinya si baby tersebut Kita lihat yuk apa yang di dalam Dan yang terakhir yang kelima adalah bola bertekstur Jadi bola bertekstur ini bukan cuma bola-bola yang kayak bola sepak buat atau bola basket Nah tapi bola yang memiliki banyak tekstur Itu untuk melatih motorik tekstur si baby 2 bulan no mams Dan ini adalah bola berteksturnya Ui dan Luisa Uh banyak banget ini mami punya Ech ech Nah no banyak makan Dan ini teksturnya beda-beda ya mams ya Nggak sama semua nih Ini dia kayak landa Nah buletnya beda ya mams ya Nah Nah seperti ini Seperti ini Hmm Nah Beda-beda semuanya Nggak ada yang sama mams Dan ini sangat penting banget untuk melatih teksturnya si baby 2 bulan Kalau ditanya dibeli di mana Ini waktu itu mami beli di luar negeri Tapi tenang aja kalian bisa juga dapetin disini Kalian tinggal cari aja di shopee atau tokopedia Yang penting cari bahan yang aman bebas dari bahan kimia Karena untuk bayi itu sensitif loh mams That's all Untuk mainan rekomen bayi 2 bulan Semoga bermanfaat See you in the next chau chau ya mams Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.